Hai welcome back to my another video kali ini pengen buat puding milo butter ini tuh lembut sekali manisnya pas enak dimakan dingin-dingin dan aku yakin kalian pasti buat lagi-lagi dan lagi so tonton videonya sampai selesai ya check it out so guys berikut bahan-bahannya untuk lapisan milonya jadi kita buat dua lapisan ya yang pertama ada bubuk agar-agar kemudian ada tepung maizena selanjutnya ada bubuk milo kemudian ada gula boleh diganti dengan susu kental manis selanjutnya ada air putih nah kita siapkan pan kita akan masak ini semua adonannya ya masukkan bubuk agar-agar kemudian tepung maizena gula pasir kemudian susu bubuk milo nah ini diaduk sampai rata sebelum dimasukkan airnya setelah rata masukkan air putihnya nah ini diaduk rata lagi sebelum kita masak ini di atas api nah setelah ini rata ini akan kita masak di atas api sampai dia mendidih sambil diaduk ya selamat menikmati so guys ini sudah mendidih ya tadi sudah aku masak kemudian kita akan tuang ini ke dalam cetakan puding yang sudah dibasahi terlebih dahulu dengan air matang nah ini dituang aja sampai selesai kemudian nanti kita sisihkan jangan dipindah-pindahkan tempatnya jadi kalau sudah disitu dia diletakkan disitu aja diletakkan sampai dia nanti agak sedikit set nah ini kalau misalnya ada bubble-bubble di atasnya itu boleh dipecahkan aja sebelum dia set ya jadi biar nanti hasilnya itu mulus nah ini akan didiamkan dulu sampai dia sedikit set baru nanti akan disiram dengan lapisan yang kedua nah ini lapisan yang keduanya ada bubuk agar-agar kemudian ada gula pasir selanjutnya ada tepung maizena kemudian ada butter pastinya boleh diganti dengan margarin kemudian disini ada susu cair nah kita mau masak semua adonan ini siapkan pan masukkan bubuk agar-agar kemudian gula maizena nah ini diaduk sampai rata sebelum dituangkan susu cairnya setelah rata adonan keringnya kemudian masukkan susu cairnya dan diaduk rata kembali nah ini diaduk rata sampai dia tidak ada gerindil lagi baru kita akan masak ini di atas api sampai mendidih nah ini sudah selesai aku masak masih panas sekali lalu kita langsung masukkan aja mentega atau margarinnya nah ini diaduk sampai mentega atau margarinnya meleleh nah jika sudah rata semuanya kita bakal tuang ini ke atas lapisan yang pertama nah ini lapisan pertamanya sudah agak set ya tapi masih lembek di bagian bawahnya ini kita akan tuangkan lapisan putihnya lapisan menteganya ke atas lapisan yang pertama secara perlahan jadi pakai sendok sayur aja jangan langsung dituang ntar takutnya jebol soalnya ini kan masih agak panas dan lapisan yang pertama itu belum benar-benar set nah jika sudah selesai semuanya dituangkan ini dibiarkan aja di suhu ruang jangan dimasukkan ke kulkas dulu ya jadi biarkan aja dia set di suhu ruang nah ini sudah set sudah mengeras sudah bisa kita balik jadi pinggirannya itu bisa kita agak renggangkan agak ditekan-tekan biar memudahkan kita untuk mengeluarkan si puding ini dari cetakannya nah ini langsung diambil aja tatakan seperti ini kemudian dibalik pudingnya pelan-pelan aja karena pudingnya sangat lembut sekali dan diangkat cetakannya dan wailah jadi deh ini bisa dipotong didinginkan dulu di dalam kulkas itu lebih nikmat lagi beneran deh kalian pasti suka nah jadi ini bisa dinikmati dengan disiram flavanila atau coklat tapi kalau menurut aku ya dimakan gini aja itu udah nikmat sekali apalagi kalau dihidangkan itu baru keluar dari kulkas oh yummy oke begini aja video aku kali ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati